Film Ajari Aku Islam Pesnik tayang bioskop sejak Kamis 17 Oktober dan dibintangi oleh Jud Meriska serta Rejer dan Warta dengan premis dan plot yang terbilang sudah umum digunakan di Indonesia Ajari Aku Islam cukup berani head to head dengan film lain yang tayang pekan ini seperti Perempuan Tanah Jahannam dan Maleficent, Mistress of Evil Sayangnya, ranian itu tidak diimbangi dengan kualitas cerita yang disajikan di film ini dengan premis yang sebenarnya cukup menarik namun konflik yang disajikan tidak terlalu kuat konflik batin bagi tokoh utama tidak dikembangkan dengan baik dan baru terasa di bagian akhir film Selain itu, pemotongan dalam film ini ngasa kasar dan tiba-tiba begitu juga dengan background musik dan scrollingnya yang muncul dan tidak sinkron dengan adegan sebelumnya Dialog yang ada di film ini juga cukup lemah dan berulang-ulang apalagi beberapa dialog penting sudah dimunculkan di trailernya dan semakin menambah kelemahan film ini Degan action yang ada juga terasa standar dan mengingatkan adegan action yang dilakukan Roger dan Marta dalam sinetron era 2000an awal Bisa dibilang kelebihan film ini sangat sedikit salah satunya adalah setting tempat yang berlokasi di Medan Pemilihan Medan menunjukkan bahwa film Ajari Aku Islam disarat akan pesan dakwah diantaranya mempelajari dan menyebarkan tajaran Islam beriman kepada Allah SWT beriman kepada Malikat beriman kepada hari akhir akhlak terhadap orang tua sikap, keberanian dan keupaan santun sifat ikhlas dan jujur serta kerjakan untuk saling tolong dan nolong Terima kasih telah menyaksikan video film Jari Aku Islam Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh